Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Rizky Adi Pangestu dari tingkat 2 teknik mesin di sini saya akan memberikan tutorial untuk mengimpor mengimpor file dari Solidwork ke Mastercam S5 sini kita buka file master apa aplikasi Mastercam kemudian kita file kita open kemudian di tipe filenya kita ganti menjadi para solid file kemudian kita cari untuk file-nya yang ingin kita masukkan ini file-nya pendekernya sudah diimpor dari file solid solidwork menjadi Mastercam kemudian di sini akan kita samakan dulu untuk posisinya tergunakan X-form tablo X-form dan transfer 3d kita ganti pandangannya dari kita klik move diganti dari top menjadi front tercentang nah kurang lebih seperti ini kemudian kita sejajarkan untuk sudut apa originnya tablo X-form kemudian translate klik move di sini kita naikkan secara sejajarkan secara manual ya untuk y-nya kemudian untuk Z-nya kita bawah kemudian untuk mempermudah nanti saat proses makanan kita buat terlebih dahulu rectangle dari sini ke sini baik kemudian langsung kita machine type mill default kita ke properties kita stock setup kita bonding box centang centang lagi nah kurang lebih seperti ini kemudian saya akan menggunakan toolpad surface high speed centang centang kita klik enter disini kontainmennya atau batasnya kita gunakan tanggalan tadi sudah kita buat centang 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 cent kemudian at parameter tidak perlu kita pilih parameter disini minimum kita ganti menjadi full vertikal kita centang kita tunggu hasilnya nah ini udah kita lihat aduh proses penghargaannya nah ini udah jadi tapi masih pasar permukaannya kita lakukan finishing takut pet masih menggunakan surface high-speed tercentang kita pilih itu nya kemudian kita enter konten lagi atau batasnya gunakan tadi rectangle juga sama centang-centang kita tunggu Hai nah disini Hai cepetnya kita ganti menjadi finishing kemudian scale-up untuk toolnya terganti menjadi simbol Hai email 6 ya kita coba gunakan ini lengket centang klik dua kali kemudian disini pernah radiusnya nanti menjadi tiga Hai centang kemudian tepukat parameter disini ini kita ganti jadi 0,1 karena finishing kemudian ini Hai stop tulisnya 7.0 Hai membawanya juga sama jadi nol Oke biar untuk sini transi transisinya sudah ganti menjadi rem Hai kemudian Hai ingin parameternya maka kita ganti menjadi masih menjadi full yang kita centang Oke kita tunggu prosesnya perjalanan ditunggu proses perjalannya Hai oke sudah selesai prosesnya kita akan lihat tuh ilustrasinya ini sebelum jika di finishing dan ini sudah di finishing terlihat sudah lebih halus untuk benda kerjanya dari sebelum di finishing oke kita centang kemudian untuk gecko kita dari sini kita klik dia satu ini langsung kita centang disini kita belikan nama kita pilih file destinasi yang ingin dituju disini akan saya taruh di tugas seperti biasa save nanti akan muncul sendiri setelah proses ini selesai kita tunggu prosesnya selesai jadi dia akan otomatis keluar untuk decode nah ini untuk decodenya sudah didapatkan baik kurang lebih seperti itu tutorial yang bisa saya sampaikan bisa saya berikan kurang lebihnya maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.